Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan petani sawit di Indonesia oke pada hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya menanam sawit dengan baik dan benar ini kita tanam bibit sawit kita ini kawan-kawan baru umur 5 bulan lebih kita memakai bibit sawit Costa Rica Tembah dari ASEAN AGRI untuk daerah saya ini makanya saya tanam masih kecil aman dari gangguan hama boleh dikatakan aman lah kalau kita tanam biar usianya masih kecil kalau dari pengalaman saya kawan-kawan untuk kita menanam sawit yang masih kayak gini dia akan cepat besar karena dia akan mencari makanan sendiri tidak seperti dalam polybag yang cuma mengharapkan makanan yang kita beri atau pupuk yang kita beri kepada dia bibit ini sendiri oke kawan-kawan saya tunjukkan cara menanam yang baik dan benar oke disimak semoga bermanfaat untuk kawan-kawan ini kita buat lubang ini kawan-kawan sekitar 60 cm semoga tumbuh subur untuk daerah saya ini untuk daerah saya ini kawan-kawan tidak perlu dikasih pupuk dulu karena daerah saya ini termasuk tanah mineral tidak usah dikasih pupuk apapun dulu nah ini penampakannya kita akan siap tanam Bismillahirrohmanirrohim semoga tumbuh subur dan menghasilkan sawit seperti yang kita inginkan ini kawan-kawan jangan terlalu padat tanahnya biar akarnya bisa menembus sangat cepat oke kawan-kawan saya akhiri dulu sampai disini semoga bermanfaat apa yang saya praktekkan untuk anda sekalian dan tidak lupa saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan yang paling utama jangan lupa like share komen dan subscribe biar channel kita ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang pastinya yang pastinya untuk motivasi kawan-kawan janganlah sampai menanam bibit asal-asalan atau bibit gentosan kita menanam bibit sawit yang unggul saja salam tanden berduri tanden berduri selamat menikmati selamat menikmati